Aksi parodi yang dilakukan Triswaka dan Zinidin Zidane rupanya tak hanya membuat Andika Kangen Band kesal. Musisi senior juga merasa geram dengan aksi kedua penyanyi pendatang baru tersebut yang diduga menghina sang vokalis. Hingga para musisi itu pun meminta Andika Kangen Band untuk memberikan efek jerah kepada Triswaka dan Zidane. Hal itu dikatakan oleh Andika Kangen Band saat menjadi bintang tamu di channel Sule Production pada Rabu 27 April 2022. Andika Kangen Band pun mulanya tak sadar bahwa gaya bernyanyinya ditirukan. Akhirnya ia mengetahui video tersebut setelah banyak orang yang membicarakannya. Ia pun mengatakan bahwa dirinya mulanya banyak didesak penyanyi senior untuk memberi pelajaran kepada kedua anak muda tersebut. Bahkan tak sedikit band-band junior di bawah Andika yang juga memintanya untuk memberikan efek jerah kepada Triswaka dan Zidane. Setelah melihat apa yang salah dari video tersebut, Andika akhirnya paham bahwa Triswaka dan Zidane melakukan kesalahan yang cukup fatal. Andika merasa bahwa Triswaka dan Zidane telah menjatuhkan diri mereka sendiri ke dalam lubang yang salah. Ia pun awalnya hanya ingin mendoakan Triswaka dan Zidane agar segera tersadar, namun berujung somasi karena dirasa lebih memberikan efek jerah untuk keduanya. Aksi somasi itu juga dilakukan agar mereka sadar sudah menjadi seorang publik figur. Kini Andika mengaku tidak ingin terlalu fokus pada masalah Triswaka dan Zidane. Ia lebih memilih berfokus pada rekaman single barunya berjudul Cinta Mati II. Triswaka dan Zidane diketahui juga mendapat sanksi sosial dari warganet. Satu diantaranya turunnya subscriber YouTube keduanya dan pembatalan konser Triswaka di Bogor dan Seragen. Oke Tribuners, nantikan style update lainnya hanya di YouTube Tribun Style Official. Terima kasih telah menonton!